Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel di video kali ini kita akan memulai playlist baru mengenai SQL Server 2019 beberapa video kedepan kita akan mulai belajar mengenai SQL Server 2019 nah di video kali ini kita akan mulai dengan create sebuah database dan menghapus sebuah database sambil menunggu kita akan buka dulu SSMS nya SQL Server Management Studio ya ini saya buka dulu teman-teman masuk ke search program disini ketikan SQL Server Management Studio nah ini tinggal diklik ini loadingnya agak berat dan agak lama karena memang SSMS ini lumayan berat ya dibandingkan dengan skn-client tool yang lainnya karena fiturnya yang lengkap dan banyak nah kita tunggu sebentar Hai nah ini sudah terbuka setelah terbuka seperti ini teman-teman tinggal ini koneksinya kita akan membuat dengan localhost teman-teman boleh login dengan eh apa namanya localhost ataupun dengan Windows Authentication ya saya menggunakan localhost dan user sa masukkan passwordnya hai 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 eh tak connect Oke saya sudah berhasil connect disini belum ada database apapun yang sudah dibuat hanya database bawaan dari sql-nya ada master dan lain sebagainya nah untuk membuat database teman-teman bisa membuat melalui script ataupun dengan menggunakan tools yang ada di sini ini ada new query klik new query Hai nah kita coba mulai dengan membuat database di script ya perintahnya ada database nah baru di sini nama database nya misalkan latihan satu nah ketika teman-teman membuat database seperti ini maka parameter-parameter lainnya akan dibuat default oleh si SQL servernya kita coba jalankan ya Hai nah ini sudah berhasil kalau teman-teman refresh bagian ini ada refresh nih refresh kemudian klik bagian database maka database sudah terbentuk Hai yang latihan satu ini Hai Nah kalau teman-teman lihat propertisnya ini sudah terbentuk ya Hai tuh parameter-parameter yang lain akan dibuat default default sesuai dengan yang menjadi default parameter di sql-server ini collection-nya contohnya menggunakan latin kemudian size-nya kemudian statusnya dan lain-lain ini ada file nah penempatan log dan datanya di sini Hai kemudian disini Hai kemudian disini file grupnya option ini dibuat default ketika eh Hai database ini dibuat collection nih yang tadi ini kalau mau diubah juga bisa sebenarnya Hai mana hilang oke ini sebuah database ketika dibentuk ataupun teman-teman bisa juga buat dari sini tinggal klik kanan di sini ada new database nah klik database di sini ada owner owner nya boleh pilih kalau memang ada yang login ini ataupun udah cari nah ataupun default sesuai dengan owner yang ada saat ini misalkan latihan 2 nah disini teman-teman bisa mengubah ya tidak harus latihan 2 disininya bisa ubah ini untuk log nama lognya dan nama file-nya nama datanya ini kan yang atas data yang yang bawah log Hai nahi data yang bawah lognya Hai nah teman-teman bisa ubah namanya bisa yang lain ya tapi saya biarkan default kemudian option lainnya ini juga ada banyak di sini kayak misalkan collection di sini kemudian recovery model kemudian compatibility ini kalau misalkan teman-teman ingin compatible dengan SQL server versi berapa 2016 misalkan tinggal dipilih tapi saya akan tetap menggunakan defaultnya ini semuanya saya akan buat default ini juga sama nah kalau sudah yakin tinggal di oke nah maka disini akan terbentuk database baru latihan 2 jadi teman-teman ketika membuat database bisa dengan script seperti ini create database latihan 1 atau dari sini juga bisa gini di kanan new database nah sekarang untuk drop nya untuk menghapus database teman-teman bisa langkung drop dari sini drop database latihan 1 misalkan seperti ini bisa kita coba jalankan Hai nah ini sudah berhasil di drop kita refresh maka latihan 1 sudah hilang nah kalau dari sini juga bisa kita klik kanan di sini ada delete nih tinggal klik delete nya nah di bagian bawah ini ada close existing connectionnya ini tujuannya ketika masih ada koneksi yang terhubung ke database ini ketika kita checklist ini maka semuanya akan di-ignore akan dihilangkan koneksinya tapi kalau misalkan ini belum di checklist maka akan muncul error ketika ada sebuah koneksi bahwa koneksi masih ada nih mau jadi hapus atau tidak Nah kalau memang udah yakin ini mau dihapus maka checklist bagian close existing connection kemudian klik Oke maka database juga akan hilang akan hilang kembali Oke kira-kira seperti itu untuk create database ya cukup mudah teman-teman bisa menggunakan script yang ada di sini dengan new query ataupun menggunakan menu yang tersedia di Explorer ini Oke mudah-mudahan formula ini bisa menarik teman-teman untuk belajar SQL Server secara kontinu ke depan ya bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sudah Sudah